ente lah buat timnas ya, gila coy kenapa bisa ada wasid ngezelin kayak gitu co anjir udah gol gitu kan tiba-tiba dianulir kita liat lah keseruan semifinal kemarin malah Indonesia kalah ya kita tetap semangatin tim Garuda muda biar tetap semangatin naik selaga selantinya olimpiade, si game, apapun itu yuk, tembus like-nya, sarebu, biar gue makan semangat semangatin timnas dan buat konten buat kalian nah ini momen ketika Ridho ini ya mana mana orang ngubilin dari seorang pemain anak-anak kapling, siapa yang nendang titiknya si Sareb ada yang pulang lagi, kesakitan titiknya kalau ada yang mau ngaku, nanti ditendang satu-satu mau, nangis pulang lagi no si Sareb no si Sareb ternyata namanya ya, Sareb sabar Sareb ya dikendang titiknya ya udahlah guys ya, kita cari hiburan lah ya, walaupun Indonesia lagi kalah gitu loh walaupun King Indo lagi kalah, gue bakal coba tetap menghibur kalian guys ya biar tetap semangat gitu, jangan berlaru-laru dalam kesedihan hello, how are you, I'm under the water TV Rizky Ridho mau balik dari sediur anak-anak kapling, siapa yang nendang titiknya si Sareb akhirnya akan pulang lagi, kesakitan titiknya kalau nggak dalam malu aku, nanti ditendang satu-satu mau warga Indonesia saat ini gue udah seneng-seneng, gue udah cok, udah cerit-cerit gitu kan aduh, udah ngecek, far-far lagi kamper ternyata, far ini kurang aja memang far ini ya dihapus aja gitu lihat cok, cok ada windah, ngoceh-ngoceh, kan ada Sinteyong ada jerome, ini katanya jerome jadi darp system gitu ya, gara-gara dukung Indonesia jadi darp system tuh siapa sih sebenernya cuman ngapain sih di cocok-cocok kologi gitu ini bego banget gitu, udah kalah ya nggak usah di cocok kologi yang aneh-aneh masa orang dukung timlet dikatain bang a**in gitu ya ya aneh juga gitu loh menang meninggi kalah sesekali ini menangnya didikan Habib pada keras semua show mau tidur ke ikat beli Ferrari bisa-bisanya kaki secuil dianggap upset iya dikit bener loh ya nggak cuman ah Allah gomah Indonesia tuh kalahnya cuman karena wasit cok bener lah capek di sangit mau turun menyapa penduduk bumi iya iya warga-warga Indah tuh lagi di langit santai santai bos ini ternyata ya clear ya kaganda ah itu dia kira kalah padahal emang mau menenggi toel bumbu toel menenggi kalah sesekali takut ditunggu King Ido di olipiade absen hari ini udah nginapasit saya ini sudah riski rindu kartu merah iya udah kartu merah gitu dah pokoknya menit 80 pas 2.0 sama kartu merah tuh udah malus bener loh ya iya mungkin prestasinya sampe sini dulu ee belajar lagi ya dan kita harus cari yang kesalahannya apa kita perbaiki lagi kira-kira lebih buat lebih hebat lagi temen ya temen ya aduh udah semifinal kira-kira final gitu kan kenapa ya POV temen lo orang Uzbekistan temen aja orang Uzbekistan hantan-hantan yuk duduk ayah ah 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 yang sering kampuh gitu gimana tadi ini ya semua orang tamunya ya iya ah 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 iya 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 istcr!"2 Saya sudah tidak usah komentar apa-apa gitu nonton malah kalah apa gua ini salah satu bersistemnya paling bener lo tuh nonton korea gitu nonton apa ini gara-gara begini kan jadinya kalah Indonesia nih cokologi sih segala gitu ini gak ada efeknya sebenernya wasitnya bang udah aman ya mau lo nonton mau enggak sebenernya dark systemnya tuh wasit dan sekarang aku merasa bersalah udah lancang nonton siapa tuh ya yang lancang nonton biasa kagak nonton bola gitu soal nonton bola sekarang lancang banget kalian ya cocokologi tuh guys ya jangan disama-sama kan gak ada korelasinya gak apa-apa kalian udah nonton kalian dukung timnas mantap Jerome Paul ini menjadi trending karena diujat netizen ini makin-makin aneh lagi orang-orang siya yang kalah kan 02 ini timnasnya Jerome Paul ini yang kena dia padahal dukung gitu loh Jerome Bangset kenapa ya SDM Indonesia ini rendah banget sih gua gak tau nih konteksnya bercanda atau emang apa gitu loh kenapa bisa jadi begini gimana tanggapannya Jerome Paul ini sih anjir gua pengen liat cuh halo semuanya aku Jerome Paul ini mau minta maaf karena kemarin aku udah dukung timnas cuh dukung timnas minta maaf tuh gimana sih deh netizen tolong lah kasihan nih ya bang Jerome nya jadinya kalah kedepannya aku bakal dukung lawannya timnas dukung lawannya timnas dong ya Allah terus dukung siapa Uzbekistan bang oh iya dukung Irak aja bang coba bang itu kan mau posisi 3 ya dan semoga timnas Indonesia bisa juara 3 di AFC dan bisa lolos ke Olimpiade Paris mantap apa salah aja sih dia dukung tim kesayangannya tim Indonesia sendiri negara sendiri masih juga netizen salah oh netizen jenis ini aneh-aneh kenapa kena kartu merah dia astaga apa-apa ini tuh Jok apa sih apa sih apa sih ya Allah ya Allah mah kuduy goya cantik sih eh apa ini tuh ya cuh sundur cuh apa hand even boli cuh eh apa 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 itu pendangan apa sih penalti bukannya iya 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 dapat provenuh encig ee game bola ini University kawan Lochnaut emosi gara gara sering yang digaguin tikus itu apa itu aku kasih si hu memang dikasih lem sama dia ya me dikasih lem iphone apa apa sih Oh dia nggak bisa naik dibikin licin Jo anjir tapi kalian harus tahu maaf dulu ya membuat pisang keju kayak gua seres dalam kulkas ternyata makanan burung apa sayuran dalam semangkuk bakso apa sayuran dalam semangkuk bakso apa ya jalan bawang ini itu sayuran kan nih tuh pas sayuran dalam semangkuk bakso ini orangnya ini itu sayuran kan nih tuh aku bener kok Kak Irvan Hakim yang salah Iya ini sayuran yeah that you are a good person and that I am a good person